Semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Sidang kasus pembunuhan Brigadir J kembali digular hari ini selasa 20 Desember 2022. Dalam sidang hari ini dihadirkan para ahli untuk mengungkap kasus dan Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Ferdi Sambo untuk menanggapi keterangan saksi ahli. Sambo menanggapi pemutaran CCTV yang dilakukan di persidangan tersebut. Ia berharap dengan diputarnya rekaman CCTV di persidangan akan membuat terang peristiwa pembunuhan. Selain itu agar bisa memberikan pandangan yang objektif kepada Majelis Hakim. Pihaknya juga menyebut selama ini penyidik seakan harus menjadikan tersangka terhadap semua orang yang ada di Durantiga. Diketahui ini bukan pertama kalinya Ferdi Sambo menyalahkan penyidik terkait kronologi pembunuhan Brigadir J. Pada sidang yang digelar Senin 19 Desember 2022 lalu, Sambo menyebut hal yang sama terhadap kriminolog Universitas Indonesia Muhammad Mustafa. Menurut Sambo, saksi hanya membaca kronologi peristiwa dari pihak penyidik saja. Saudara Ferdi Sambo, terhadap keterangan lima orang saksi ini, apakah keterangannya benar semua atau salah semua atau tidak tahu menahu? Yang pertama bantahan terhadap, mohon maaf, dari ahli kronolog, karena sangat disayangkanlah apabila konstruksi yang dibangun oleh penyidik adalah konstruksi yang tidak secara menyeluruh diberikan kepada ahli, sehingga hasilnya juga tidak akan konferensif dan justru subyektif di mana penyidik ini menginginkan semua dalam rumah itu harus jadi tersangka. Sekali lagi mohon maaf. Kemudian terkait tanggapan kejadian di Magelang yang tadi ahli menyampaikan bahwa tidak mungkin itu terjadi, saya pastikan itu terjadi, dan tidak mungkin akan saya berbohong masalah kejadian tersebut, karena ini menyangkut istri saya. Yang kedua, yang mulia, dari dua dokter ahli forensik, kenapa tadi penasihat hukum kami ingin penegasan terhadap luka, karena sampai pada persidangan ini belum ada bantahan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan terhadap korban Joshua. Sekali lagi saya terima kasih, semoga seluruh yang mendengar ini sudah bisa menyampaikan bahwa tidak ada penyiksaan yang dilakukan oleh saya.